Hai semuanya kembali lagi dinah itu dia Sports dalam video kali ini kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan pertama babak penyisihan grup Piala Presiden 2022 yang berlangsung pada hari Selasa 14 Juni 2022 beserta daftar kelasemen sementara topscorer sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya hasil pekan pertama babak penyisihan grup Piala Presiden 2022 hari Selasa 14 Juni 2022 Borneo FC menang 1-0 versus Madura United berikut kelasemen sementara grup A Piala Presiden 2022 PSIS Semarang menyandang status sebagai pemuncak kelasemen sementara setelah meraih tiga poin hasil dari satu pertandingan sedangkan jurutan kelima ada Persita Tangerang yang belum meraih poin setelah bermain sebanyak satu pertandingan berikut daftar kelasemen sementara grup B Piala Presiden 2022 dengan mengoleksi tiga poin hasil kemenangan dari Madura United Borneo FC untuk sementara menempati puncak kelasemen berikut daftar kelasemen sementara grup C Piala Presiden 2022 dengan sama-sama meraih hasil imbang di pekan pertama Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Bali United, dan Bayangkara FC masing-masing mengemas satu poin daftar kelasemen sementara grup D Piala Presiden 2022 Persik Kediri dan PSM Makassar menempati urutan pertama dan kedua dengan koleksi tiga poin setelah meraih kemenangan di pekan pertama sedangkan RMFC dan Persikabos 1973 yang mengalami kekalahan di pekan pertama kini menempati urutan ketiga dan keempat dengan nol poin Daftar Top Scorer Sementara Piala Presiden 2022 Pemain PSIS Semarang, Carlos Fortes untuk sementara memimpin dengan koleksi dua gol Berikut jadwal pekan kedua babak penyisian grup Piala Presiden 2022, Hari Rabu 15 Juni 2022 PSM Makassar versus Persikabos 1973 pukul 16 sore waktu Indonesia Barat disiarkan langsung oleh Indosier dan Video dari Stadion Kanjuruhan, Malang Persik Kediri versus Arema FC pukul 20.30 malam waktu Indonesia Barat disiarkan langsung oleh Indosier dan Video dari Stadion Kanjuruhan, Malang Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, terima kasih